Kemudian juga cermat melihat timing yang tepat Iya, saya kira ini juga tidak lepas dari insting Evan Dimas ya Melihat pergerakan Ilhamuddin yang masuk ke dalam Dan luput dari pengawalan Abdullah Al Mubi Yang tadi sering sekali melakukan marking Kita saksikan bagaimana penampilan yang sangat impresif dari Ilhamuddin Armain Yang kerap menusuk jantung pertahanan dari Uni Emirat Arab Sementara sebuah ancaman di menit awal dari Emirat Arab Kita nantikan sudah dilakukan cukup berbayar Dan ini yang sangat ditakutkan oleh lini belakang Indonesia Dengan keunggulan posul tubuh mereka memanfaatkan bola melompati Dan akhirnya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Abdullah Ghanem Sang Kapten Kesebelasan Sebuah sundulan yang gagal diansipasi oleh Awan Seto Kita saksikan dalam tayangan ulang Nyaris tidak terkawal tadi dan Hans Amu yang memang kurang rapat Dalam mengganggu pergerakan dari Abdullah Ghanem Sebuah sundulan yang gagal diantisipasi oleh Awan Seto Membuat kedudukan sementara unggul imbang 1-1 Emirat Arab Indonesia U19 Ya kedudukan imbang 1-1 tentu membuat intensitas atau ritme permainan menjadi kembali berimbang Sangat tinggi kita saksikan menenangkan gol bola Ilhamudin! Shuting langsung kita saksikan Tidak terlalu keras tadi karena sempat menyentuh kaki dari pemain belakang Emirat Arab Dan bola masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Jamal Ismail Ya kita lihat bagaimana kecepatan Ilhamudin ya Sangat luar biasa dan effortnya yang saya kagum disini Ya dia tetap berusaha dengan tenang Sangat percaya diri Ya Beruntung saya kira penjaga Masih ada Abdul Alnubi disana Bola sempat mengenai Sayap Indonesia Ya Bicanan Maldivi Pali dan pergerakan Ilhamudin di kiri Kita lihat Oh Sekarang kita saksikan bagaimana Abdul Alnubi Sayang sekali tadi sebuah syuting langsung dari Ilham Ya saya kira terlalu berambisi ya Ilham ya untuk menyelesaikan sendiri Meski sebetulnya ada rekannya yang sudah menunggu di sektor kembali Bagaimana tadi Abdul Alnubi sudah kalah langka Saya akan membiarkan Ilhamudin dengan kecepatannya Membawa bola Syuting langsung kaki kiri Masih jauh dari sasaran tadi Sebuah eksekusi tendangan dari dalam kotak penalti Ilhamudin Armain Dibiarkan bola oleh Abdul Alnubi Muhammad Syed tambahnya Lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Muhammad Syed Rasid Ganim Ya Dibiarkan tadi Oleh Riyuji Utomo lempar ke dalam Inilah Ilhamudin Armain Sangat merepotkan barisan pertahanan dari Emirat Arab kita saksikan Satu gol dicatat pola Ilhamudin Armain dalam kapten sebelasan Abdullah Ganem Di menit keempat babak kedua Sementar kembali sebuah Bukan Indonesia Luar biasa Dua kali Pola serangan dibangun Indonesia dengan ancaman Ancaman yang dilakukan melalui tendangan Tendangan langsung dari dalam penalti Setelah Ilham tadi kita lihat baru saja Paolo Oktaviano Si Tanggang Menarik yang melihat bagaimana Si Tanggang sudah bisa masuk ke daerah pertahanan lawan Luar biasa pemain ini bisa Bertransformasi sebagai landang juga sebagai winger Ya Mantap banget Evan Dimas pendek saja kepada Paolo Oktavianus Oh Baik sekali Dan ini kita lihat bagaimana kontribusi dari Malini Kuali melihat pergerakan Evan Dimas yang begitu terbuka dengan sekali sentuhan Kemudian mampu mengecoh Back-back lawan sekaligus punya gawang-gawang Kita lihat bagaimana aksi yang luar biasa Sangat merepotkan Sangat merepotkan Kita saksikan Kita lihat Sabu bersih kali ini dilakukan Oh Terlepas kita saksikan Beruntung sekali kontrol bola yang kurang baik Dan sebuah syuting yang melambung di atas Mister Gawang Indonesia lewat pemain Benomong punggung 27 Mansur Abdullah Pemain yang baru saja dimasukkan oleh pelatih Khalifah Mubarak kita saksikan Masih ada putuk gede di sana Kembali Bola di kuasa Indonesia Semua syuting langsung Masih jauh dari sasaran tadi Bola muncul di sisi kanan gawang Emirat Arab Syuting dari Argianto Ya baru kali ini saya melihat Argianto melakukan syuting berwarna kontak menati Yang sebetulnya menjadi Baik sekali kita lihat Maldini Pali Jepat sekali kita saksikan Dimat Rajat Dimat Bersantai 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 Masih mati Kepis Wajah Manusmail Kurang tenang Saya kira Kurang tenang Iya kembali soal keberuntungan kali ini kita lihat Bagaimana umpan yang sangat memanjakan dari Maldini Pali Sangat memanjakan dan juga Posisi sudah satu lawan satu Betul Kita lihat Iya Lepas dari jebakan offset Saya kira ini sudah 99% mesti terjadi goal Tapi inilah Kembali sepak bola Emirat Arab Kedua tim juga akan saling berhadapan di Pertandingan berikutnya pada tanggal 16 Sementara kita saksikan Sebuah momen goal yang menentukan kemenangan Indonesia Sementara ini 2-1 atas Emirat Arab Lewat sontekan kapten sebelasan Betul Evan Dimas Saya bisa katakan itu sebagai clinical finisher ya Betul Bagaimana Sangat dingin sekali Sangat tenang Evan Dimas Lebih dulu mengecoh salah seorang pemain belakang Apaskal pertahanan dan kita lihat bagaimana taktisnya Polo Oktav Venus Tanggang untuk menjauhkan bola dari daerah pertahanan Indonesia Namun bola masih dikuasai para pemain ML Lagi-lagi 5 derajat Upaya kedua kita saksikan 5 derajat Terus meluncur Tokota menang ke Dimas Kita matikan Masih Cukai Oh Tentang lagi Kita matikan gol Indonesia 3 gol 3 gol Dari pemain yang baru masuk Satu yang David Mengelola Indonesia Kalimu 3 Emirat Arab 1 Luar biasa kita lihat bagaimana Reaksi yang sangat positif Pergantian pemain membuahkan hasil Contor attack yang juga sangat agresif Sebuah permainan yang luar biasa Kita lihat bagaimana pemainan kita dengan kontor yang sangat cepat Kita lihat sebuah upaya yang sangat kan dari Dimas Derajat Dari lepasan pemain lawan terhadap Dimas Derajat kita saksikan memasuk kutat penalti Melepaskan kartu kita saksikan Membentur pakai pemain lawan dan sebuah pesontekan mengakhiri Tekanan Indonesia untuk menjadi gol Kita lihat ya Septyan ya Selalu baik dalam melakukan penempatan diri Penempatan posisi itu sudah dikenal Saya tidak mengerti apa terjadi dengan anak ini Ibu nomor itu 29 Septyan David Maulana Selalu masuk dan selalu mau berkembang Kita saksikan dalam tayangan ulang Ya sudah Terlambat ya Terlambat ya Terpaksa harus melakukan Hargi antara Dan ini situasi set piece yang kita harus waspadai Kita nantikan Apakah mampu dimanfaatkan oleh Emirat Arab untuk memperkecil ke tertinggalan Jasim Jagwar disana syuting langsung Oh Awan Seto Kita saksikan Tidak terlalu peras Namun kita lihat bagaimana Pantulan bola dari Lapangan tadi Ngaris mengeco Awan Seto Ya ini saving yang cukup baik Saya kira dari Awan Seto Situasi yang Sangat Krusial saya kira Dia menunggu bola Tidak terlambat Wah Baik sekali terbuka tadi sebenarnya Namun kita lihat lagi-lagi Tutuk Gede dan sebuah pelanggaran Ini sangat terbahaya bagi Indonesia Kita saksikan Ya tidak terhindarkan Yang memang Tutuk Gede berusaha untuk Menjepit bola Dan memang itu tidak dibenarkan Kita saksikan dalam tayangan bola Kita lihat Ya dia menjepit bola Ini yang Sementara kita lihat Hans Amu Sebenarnya sudah bersiap-siap Ya betul Menahan melaju Untuk melakukan blocking ya Ya Pakai pemain sudah dibangun Indonesia Amat Jamel Membentul Tubuh pemain Indonesia Kita lihat Kita lihat Tetapannya Tentang sudut Jamel mengklaim Terjadi handsball disana Dalam situasi seperti ini Oh Ya tidak bisa disebut handsball Karena tangan dari Hans Amu Itu melekat di badannya Sehingga Kita lihat Melekat di badannya Walaupun mengenai tangan Waktu tidak bisa mengkalkannya sebagai Toko dan juga Hans Amu Yama Juga konsisten Sama Toko Dan kita lihat bagaimana 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 Yabes Kita saksikan Yabes Oh kelepas dia Masih kotak lati Masih Kita saksikan Oh Luar biasa Indonesia Luka Juni yang berada Satu Iya kita lihat bagaimana Sebuah Placing ya Dari Dimas Derajat Memanfaatkan umpan tarik Dari Yabes Ini Sangat mengalungkan Kecepatan Tambah timing Yang sangat akurat Kita lihat Sebuah kombinasi Yang luar biasa Skor yang juga Sangat signifikan Wilman 4-1 Ini tentu menjadi Perhitungan yang Patut dijadikan Ceretan Oleh tim lawan Kita lihat Kecepatan Yabes Dan ketepatan Timing Ya padahal Kita lihat bagaimana Pergerakan dari Dimas Derajat Juga dikawal dengan ketat Oleh Sultan Abdul Wahab Tadi ya Dan kita lihat Bagaimana Dimas Derajat Mampu menyelesaikan Dengan baik Crossing dari Yabes Bahkan Yabes pun Sempat diganggu Tadi Betul Kita lihat daya juang Para pemain Dan luar biasa Dan gol dari Berjajah tadi Menjadi akhir dari Pertandingan Malam hari ini Dengan skor yang Sangat mencolok Indonesia unggul 4-1